Assalamualaikum sahabat budaya Kembali lagi di Konten andalan Ibu Kesi Sip Kesi Ibu Kesi memang sip Oke Kesempatan ini Kita Melanjutkan obrolan kita kemarin Sing lalu Ibu Kesi kan Mau janji kalau Mau ngomongin masalah Pengalaman atau kejalanan Cintanya dengan Mas Cahyokun Tadi dengan Pak Yoyo Jadi ini bukan itu ya Bukan apa namanya Karena menurut saya Perasaan cinta Perasaan sedih Perasaan senang Gembira itu Berpengaruh dengan Pengkayaan Cengkok karena berhubungan dengan Ekspresi Gila Saya ini Keluang lagi Kalau boleh tahu Masalah Cinta dengan Pak Yoyo Sampai pada akhirnya Ceningan sampai punya Satu apa ya Komitmen Yang sangat berat menurut saya Ceningan Hanya Bersedia Untuk menjadi Sindenya Pak Yoyo Atau bagaimana Tapi itu Saya rasa Pilihan yang cukup berat Dan cukup Gasekuensinya Cukup besar sekali Terutama Karena dari dulu kan Dalang Sopo Sering Pernah Sindenya Dalang Kundang Sampai Pak Nari Kipun Pantuk Sismo Man Kiseron Gero juga pernah Keni Sindenya Sindenya Jelang Denan Yang Kaliber Tinggi Itu Tapi Karena Sintan Sindenya Sindenya Mau Mengolbankan Itu Semua Demi Demikian Cего Bersambung Baiklah Mas Sino Terima kasih Tapi sebelumnya saya akan menyapa Pemirsa Youtube Khususnya Sukesi Rahayu Channel Untuk kali ini Saya mau mengucapkan Terima kasih Kepada para Pemirsa Sukesi Rahayu Channel Yang telah setia Mengamati Memantau ataupun mengikuti konten-konten saya Konten-konten saya ini tidak bermaksud Sekali lagi untuk Mengguni Atau bermaksud untuk pamer Tidak Tetapi konten-konten ini Saya buat dalam rangka Untuk memberi motivasi Dan berbagi pengalaman hidup Pengalaman berkesenian Kepada para Pemirsa khususnya Para generasi warang dono Supaya kelak Bisa menentukan pilihan yang terbaik Untuk masa depannya Dan sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada para penonton Oke Mas Senong Sekarang menjawab Pertanyaan Mas Senong Bagaimana Romantika Atau romantisme Misal cinta saya Dan Mas Caya Tadi Kalau kamu depo sih Enggak Karena kalau saya Sendingan itu Sosok pasangan panutan Selalu romantis Di mana-mana selalu berdua Mas Caya kemana ikut Mas Caya apa ikut Jadi seorang orang Bagaimana bisa memisahkan Yang gitu loh Enggak tahu Apa memang Gitu apa Apakah anak terpaksa Nanti bidang tamunya Pak Kayo Nanti perlu Kita tampilkan Baik Sedikit saya akan Menceritakan pengalaman saya Bagaimana saya Pertemu dengan Dari orang biasa Tapi cintaku padamu Luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Yang kupunya Hanyalah hati yang setia Ketika itu Saya tidak menyebut tahu Ketika itu Kebetulan Kicahya pun tadi Di undang pintas Di Bojonegoro Kecamatan Nanti pak Nanti pak Ini di suatu Suatu kecamatan Di kabupaten Bojonegoro Kebetulan Saya diundang oleh Panitia Diundang panitia Untuk Ngindani Pertunjukan Kicahya pun tadi Tapi pada masa itu Mas Nyoyok belum Belum terkenal Belum konten Mohon maaf Ya masih Masih mahasiswa Kayaknya Oh masih mahasiswa Aku lupa ya Mahasiswa Mahasiswa Dispengkir Wani nyeningi Dosen ya Jelas ada Mas Nyoyok Contoh yang baik Ini Jadi saya tidak Tidak pernah mengajar Mas Nyoyok Tidak pernah Dia sudah lolos S1 Dan kuliah S2 Sudah lolos S2 Pertemuan kita itu Dia sudah lolos S2 Oke Biasanya Kalau saya menjadi Bintang tamu Untuk dalam Saya disini kan Bawang ngumpulin sendiri Atau Naik Pokoknya bawa Pandaran sendirinya Kebetulan karena Mas Nyoyok itu Dulu punya Kru Atau pengrawet Dari kampus isi Dan berangkat bersama-sama Dari kampus isi Dan kebetulan Saya juga berdomisi Di kendingan Di kampus isi Maka kenapa Sebaiknya Daripada aku berangkat sendiri Terbaik aku barang rombongan Itu loh Menghemat biaya Oh iya Menghemat biaya Suatu kebetulan saja Biasanya Saya itu naik mobil sendiri Kok tiba-tiba Saya punya Inisiatif Bahaku Ingin ah Barem Teman-teman Kalit Waktu itu Saya tembusi Sama koordinator Kota Namanya Mas Tipat Kalau gak salah Teman saya Pat Tolong aku Bisa bareng Bisnya rombongan Ya Dari kaitu Yang dikerlek Sampir 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 Kondang Itu Kondang Sampir 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 Jadi ketika Berangkat Tapi saya Hizem dulu Sama Mas Yoyo Waktunya saya Memanggil dia Mas Tipit Dia Mengatakan Mbak Mas Yoyo Mengingatkan saya SMS Oh itu Masih SMS Masih SMS Belum ada Android Masih habis Sekitar Mbak Mangke Eh dia gak bosan Mbak Aku pedal jam Siji Tapi kumpul Jam Rektorat Oh iya Jadi Mata Lur Aku Di bareng Oke Jadi Saya Siap Di kedua Rektorat Itu Jam 12 Dan Teman-teman Bertumpul Jam Satu Berangkat Dalam perjalanan itu Posisi dudur Sudah tertata Biasa Acak Kebetulan Saya itu Dudur di korsi Paling depan Terus Di belakang Saya itu Mas Joko Birong Mas Joko Becek Penyelian Arun Suroto Mas Joko Armaman Saya masih ingat Sekali Sampingnya Mas Joko Itu Mas Joko Oh Dek Nyaya Oke Dalam perjalanan ke Bojonegoro Ada sesuatu yang indah sekali Bisa Kok hatiku senang banget ya Jika terhubungan itu ternyata nyaman Asus Misal Bejekan Bersama teman-teman Daripada berangkat sendiri Langut Langut Tanggapan bareng Konyok-konyok Selasa Bojonegoro Bojonegoro Solo Itu ditemukan Kurang lebih Waktu itu Empat jam Perjalanan Di situ Tau kan Bojonegoro Jalannya sering berlubang Ke jalan Yang sana Mas Ngawi Ngawi Waktu jago Itu kan Jalannya itu Berlubang-lubang Berkilok-kilok Wah Saya capek Saya minta tolong Mas Joko Tolong ini Aku agak Masut angin Aku minta tolong Mas Dibijit Mas Di belakang Sebelahnya Diyoye Itu Belum ada Perasaan Masih cuek Masih cuek Tapi Ada sesuatu yang aneh Tapi aku melihat dia Komunikasi itu Sesuatu yang Gerd Tapi aneh Aku tak pikirkan Apa ini Aku minta Dibigitin Mas Joko Kan Seperti Adiknya Biasa Terus Nanti Endingnya akan Wujud Suatu saat itu Mas Cahy Terdikasi Jarun Jadi Suami saya Berhutang Sebenarnya Dibugan Aku cembunin Menolkau Dibijitin Mas Joko Di perjalanan Dipis Kita ngobrol Saya tidur Terjaga lagi Sampailah Di lokasi Oke Di lokasi Kita Salaman Sama Pak Dan Yang lain Nah Sekarang Menginjak Di pertunjukan Pertama kali Saya Nginjeni Oh Itu Pertama kali Pertama kali Saya Nginjeni Mas Cahy Meskipun Mas Cahy Juga Diisi Kan Kadang Kadang Kalau Event Isikan Juga Sudah Saya Ketika Diisi Tidak Bertemu Dengan Mas Yaya Bahkan Tidak Kenal Kalau Dia Adiknya Teman Saya Mas Anam Di Jokangko Itu Adalah Kakaknya Mas Cahy Terima Tidak Suka Nengan Rokok Teman Teman Mas Belum Keliatannya Sudah Aku Tidak Namanya Cahyapun Tadi Terus Dibalas Suatu Pertunjukan Di Rumah Pak Camed Gordonegoro Pak Camed Mana Saya Lupa Itu Saya Ngendemi Supet Sekali Seperti Ada Semangat Saya Mengamati Pertimukan Dia Mulai Dari Jejer Sampai Adekan Limbuan Pertama Saya Mendengarkan Propertinya Gamelan Gamelan Warna Hijau Ini Enak Sekali Laasnya Peleng Tinggi Merkit Aku Bari Cinta Sama Gamelan Pertama Malam Pertama Kali Gamelan Itu Terus Kebetulan Sini Di Sebelah Kuli Itu Adalah Bunda Yayu Mbak Dwi Gurnia Lati Dan Mbak Ima Ima Mbak Ima Yang Sekarang Diri Panggung Ima Sama Kepada Bunda Yayu Bunda Ini Kok Gamelan Enak Sekarang Ini Siapa Ya Bunda Jawab Oh Ini Gamelan Kayak Gede Oh Apa Iya Gamelan Ya Itu Pak Suplan Itu Punya Empat Anak Itu Dikasih Gamelan Satu Satu Kayak Sini Kok Larasnya Enak Sekarang Seumur Hidup Saya Saya Min Itu Kok Baru Menemukan Laras Dengan Dengan Suara Tentu Karena Seningan Juga Ada Perasaan Cinta Aslinya Belum 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 Masih Sementar Cimate Grage Gitu Pak Sena Akhirnya Adikan Linduan Nah Disitu Terjadi Komunikasi Antara Sinden Dan Dala Satu Dik Yoyok Memperkenalkan Sinden Sinden Yang Malam Itu Tampil Mulai Dari Sana Dulu Bunda Yayu Terus Budi Torniawati Imah Terus Saya Pindah Sendir Pindah 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 Sekarang Sebelum Saya Menembang Saya Mau Tanya Teng Yoyok Ya Mbak Sama Terintah Panopo Di panggung Dibilang Orang Banyak Selama Aku Nyimbin Baru Saat Ini Aku Mendengarkan Suara Gamelan Yang Sangat Enak Berasa Gamelan Ijula Dipakai Ini Siapa Gimana Itu gunaku Mbak Apa Itu Saya Jawa Saya Terang Untuk Dari Gimana Gamelanku Mbak Soko Bapak Dihibah Ken Aku Oh Yoke Aku Bisa Menyeplos Gitu Mas Dek Kalau Boleh Apa Gamelan Ini Boleh Aku Beli Terus Dia Gimana Gimana Boleh Boleh Dibeli Gamelan Ini Asalkan Sekalian Dengan Pemiliknya Gombalanya Mau Sekali Luar Biasa Kalau Anak Anak Muda Seusia Pada Saat Itu Paling Gombalanya Paling Ngomong Bapak Mbak Sate Langsung Main Gamelan Ayo Kalah Se Lihat Jadi Saat Itu Ketika Dek Yaya Itu Menjawab Oleh Mbak Gamelan Mbak Kututu Ini Buk Usakan Ganteng Gue Atau Jangan Kututu Lepas Jadi Terus Sekarang Istilahnya Itu Baper Mohon Maaf Baper Setelah Dia Berusaha Berusaha Untuk Untuk Memang 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 Terasa Berpikir sesuatu Terasa Berpikir Apa Nggak Terus Setelah 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 Paling Romantis Pertama Setelah Itu Pertunjukan Wayang Semalam Selesai Tadi Ada Kata-kata Yang Ginda Dari Boleh Kamu Pilih Gamelan Tetapi Sekalian Pemiliknya Kamu Beli Tapi Nek Bos Nesa Sayari Ayo Kamu Gamelan Sawak Kusan Loh Gue Teng 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 Oke Pemirsa Akhirnya Kita Selesai Pertunjukan Kita Pulang Kembali Lagi Saya Kembali Pada Posisi Menempat Teman Ibu Yang Depan Semua Pemirsa Masuk Dalam BIS Mas Yaya Harus Pamitan Sama Pak Cambar Bojeng Goro Karena Dia Posisinya Belakangan Masuk Ke BIS Maka Dia Dapat Tempat Duduk Jadi Setelah Dalam Itu Tidak Dapat Tempat Duduk Di BIS Karena Penuh Dengan Barang Bawaan Dia Bawa kotak Kecil Kotak Kecil Geram Apalagi Saya Ketambahan Saya Saya Barang Sama Nunggungan Saya Barang Sama BIS Akhirnya Yaya Itu Tidak Dapat Tempat Duduk Kebetulan Di Depan Itu Kotak Kotak Oh Ya Ya Duduk Disitu Disebelah Dengan Posisinya Posisinya Kalian Diperhatikan Gini Ini Kota Kayak Dia Disini Duduk Ini Soper Base Disini Tempat Dupan Di 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 Sebelak Di Sebelah Saya Ini Satu Orang Saya Lupa Dua Orang Saya Pindah Sini Kaki Kan Selonjor Kaki Selonjor Karena Capek Ya Terus Nggak Sengaja Nggak Sengaja Itu Perjalanan Dari Bojonegoro Ke Solo Itu Biasanya Bergoyang Dan Berlebar Lopak Otomatis Kondisi Nantuk Nggak Sadar Itu Nantuk Kenapa Nyenggol Dia Langsung GR Langsungan Astaga Mikirnya Gitu Itu Kan Tau Cerita Kita Sudah Menikah Jadi Ini Masih Cerita Rahasia Dulu Burunya Di Awal Kita Nggak Pernah Saling Menyampaikan Itu Padahal Sebenarnya Itu Saya Tidak Bermasuk Menggoda Dia Dia Pikin Saya Menggoda Dia Padahal Situasinya Bertanggapan Nyantuk Goyang Goyang Selonjol Belalah Dia Duduknya Tidurnya Di Depan Saya Gini 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 Aduh Kok Saya Kaget Ketika Kaki Itu Begini Kok Ada Tangan Yang Pemegang Disini Aku Itu Tangan Aja Aku Kambil Merang Gitu Ya Sintai Mengsak Kaki Seneng Ya Akhirnya Kita Menikah Dari Kaki Itu Dulu Aku Pakai Kawas Kaki Yang Katanya Mas Cayo Baunya Nggak Elap Tangan Tangan Seneng Buka Sigi Seneng Suara Nih Ya Gitu Kaki Nggak Tau Saya Oke Jadi Dia Tidak Pernyata Ketika Saya Gini Tegang Tanganku Aku Diam Aja Sambil Aku Tertidur Ya Terus Dia Megang Tidak Saya Tidak Pemikir Itu Luar Biasa Ada Semacam Getaran Yang Seperti Ada Magnet Gitu Tapi Itu Juga Sensasi Apa Namanya Bentuk Perhatian Jening Mas Yoh Untuk Jening Yoh Ben Sikri Tidak Belang Ben Cekal Ben Nanti Tipu Akhirnya Sudah Sampai Disum Saya Sebenarnya Itu Merem Tapi Lupa Tiap Sayang Hati Kutu Tidak Pernah Merem Selama Pergil Memikir Kenapa Dia Memegang Kaki Tapi Salah Paham Berawal Dari Kesalahpahaman Karena Situasi Medan Latangan Yang Diang Oke Sampai Di 5 Solo Kita Kembali Ke Temu Masing-masing Saya Tidak Pemitan Saya Turun Saya Tidak Pamitan Sama Dia Sudah Saya Pulang Sudah Tidak 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 Saya Tidak Hari Berikutnya Saya SMS S Tidak S Tidak S Tidak 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 dari panggung terus kecintaan iya dari bercandaan yang mungkin sambil lalu lah tapi ternyata ada sesuatu di situ titik awalnya dari kaki tadi tapi 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 ya namanya saya yakin kalau kalau megang kaki itu jadi caranya perhatian Pak Yoyok gitu loh supaya supaya langsung nanti ngomong kotak ceklah nih tapi sebenernya salah paham barisone gelo kakinikan seni ke latihan tapi setelah itu jaringan anu Mbak dan eh lalu intern lagi enggak ikut masaya enggak jadi setelah setelah pentas itu selesai ya sudah selesai tapi nggak ada komunikasi pentingnya tapi tapi gini dulu ini untuk-untuk seningan ya artinya kan pas di panggung pertama kali itu kan sudah ada artis nganjlok tembang opos yang paling kumantil yang paling jenengan enggak bisa lupa karena ada momen yang cinta itu pasti kalian ngomong tembangnya waktu itu karena biasanya aku dibintang tutup manggung ini sama-sama memang request jadi kalau dari penanggapnya minta saya nembang tutup manggung gitu spesial tutup manggung jadi temannya waktu itu tutup manggung dan satunya lagi tembak apa itu aku selupa tahunnya waktu itu tapi jangan pernah nggak ketika ini masaya ketika masa pacaran gitu itu aku tak nembang wiki ini tak tujoknya kanggung tak darang tempat ini betul-betul saya tulis dari hati kecil untuk seorang yang terbetul menjadi jantung hatiku yang saat itu sangat aku pikirkan saat itu sangat saya babas banget namanya CK CK itu kalau orang Jawa Timur jadi jelek loh penetasinya ya CK kok baca opo tempat ini kamu sepuluh tempat ini kalian 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 aktif yang kelingan duhoh selakamu aktiku tanpu wawak pemikirku tanjem tuman nam kaku rasaku waska juam tresno mong sirawah mera hai 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 di Hai Hai sastan tapi udah pernah itu ya udah pernah buat itu dan kan itu di dorong dari perasaan perasaan terlalu memikirkan dia memikirkan dia ada sesuatu yang membuat itu kita enggak pernah ketemu kadang-kadang tapi dalam itu maksudnya Oh apa ya kalau dengan itu kan tiba-tiba iya cintanya dapat tapi juga ada kesedihan disitu kalau saya merasakan loh ada cinta ada kesedihan ada di luar terus jeningan kata-kata kadung tersebut dibawakan dengan dengan berendah supaya antep artinya cinta jeningan itu begitu antepnya disitu terasa terus lanjut ini jadi itu ya jadi mungkin juga di konten yang akan datang saya juga ingin mengorek masalah kalau bagaimana perasaan cinta itu juga berpengaruh dengan pada cenggol pada lewo penempatan kegeluh dan sebagainya itu sangat sangat dipengaruhi oleh perasaan cinta ini jadi seolah-olah orang-orang mendengarkan tembang itu bisa terbawa dengan jelasan tapi itu untuk pandangan selanjutnya yang karena saya tahu dengan banyak itu ketika membawakan lagi cinta yuk rosa cintanya ketika ada adegan mayang yang tragedi mamanya seperti lakon Karno panjeran Karno yang di Jakarta itu kan jeningan sampai nangis loh itu ngembang sandang gula itu itu sampai nangis artinya kan ada satu pemaknaan terhadap adegan lalu jeningan terima sebagai sebagai apa ya sebagai suasana dan di ejewantahkan menjadi vokal itu sangat-sangat sangat sulit menurut saya terus kalau ngomong kita di ngomong ke iya setelah mendingan pacaran dengan Mas Yoyo lah ada hal manis apalagi Mas Yoyo itu kalau saya tahu kan iya tidak terlalu tidak mau terlalu meng-expose traumatisannya iya soalnya Yoyo mau menggunak gejak fotonya posennya masih aneh-aneh dia mau sulit paling sulit dia jatuh selfie itu tapi yaitu pas berdua pas berdua itu momen apa yang paling romantis dan cara dia untuk mengungkapkan kalau mantisannya bagaimana enggak itu ya hahaha maaf ini sebenarnya enggak mau cita rahasia itu oh itu kasihan kalau suami saya tidak orang romantis gitu nanti kan enggak jadi piet loh jadi gini mas maksudnya cinta dia itu tidak harus diucapkan dengan kata-kata atau apa namanya kedekatan yang ditunjukkan yang tetap bikin tapi dengan tindakan ini loh maksudnya kan kadang-kadang kan orang romantis itu kan itu ya enggak melulu harus dengan aku sinta kamu aku sayang kamu apa-apa ya seperti itu tapi kan saya yakin Mahaya kan punya pakem romantisme sendiri hahaha 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 jadi mas eno memang benar yang dicampaikan mas eno tadi bahwa kedekatan rasa seorang pesinden dengan saya saya pribadi kita kami rasa saya dengan kecaya pun tadi betul-betul terbawa dalam suasana adegan takwiran ketika itu cinta hubungan kami berlanjut jadi yang tadi ada gejolah asmara itu berlanjut dengan berbagai sanggir kami bertemu entah itu mengajak makan bersama modusnya makan tapi itu dulu yang bayarin dengan apa mas ya makan banget ya gantian dong tadinya Mas Yoyo tadinya Mas Yoyo yang itu diwarung dekat kampus isi depan mendoko kalau Mas Yoyo asep-asep iya menunya tempe penyetnya asep ya itu enak banget di depan apa namanya perahu itu lho depan perahu kapalan-kapalan pendoko isi itu tempat romantis kami ayo makan malam oke aku datang ke sana sama minar itu gantian ayo deh luar makan carianu susu segar oke ya udah punya tempat sendiri untuk kita minum susu segar tapi ya kita sama teman-teman yang lain misalnya saya mengajak minar teman saya itu anak wanetis masih punya prajurit ada Denny ada itu Mas Deddy adanya Pak Samulo ada Alam Marikum Arif Bodrol jadi nih pas jeneng-ngasing bayari Mas ayo kita butuh koncong bener iya beli apa doain ahahahahahahaha Tapi hanya saya ikhlasnya saya senang dan menikah saja saya sudah sering tonggok apa ya perhiasan, sawah habis, buat beli solusis temen itu setelah menikah dan itu pas pacarannya itu jadi mau ketemu saja harus banyak sanggit harus banyak sanggit menyelamatkan hidupan nafas tapi seneng banget jadi ketika bergaul dengan temen-temen seneng banget temen-temen hidup nyatai terus suatu saat saya tadi kan mengatakan bahwa pesendiri itu punya ikatan dengan galam khususnya dalam pakodilan ketika dia menyajikan sebuah tembang yang dibutuhkan sebuah pengkarakteran dalam rangka membangun suasana dalam rangka membangun suasana contoh nah ini hubungan kami berlalu lagi tempatnya sudah tidak ada komunikasi intinya jalan, ini sudah pasaran ya? ini belum pacaran tapi ya tadinya belum pacaran tapi sudah sangat mencintai ada rasa cuma belum berani mengungkapkan dengan sama lain lama loh pokoknya ya cuma mengundang rasa aja jadi masih digantung hubungannya? gantung akhirnya dibalas suatu saat ada yang namanya festival 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 wayang nasional tahun 2008 di Jogja nah suatu ketika saya dapat SNS kewakir mbak apakah saya bisa minta tolong untuk membantu saya nindeni saya dalam festival wayang nasional saya butuh dukungan mbak mbak aku butuh dukungan untuk bantuan mbak aku aku ngega-ngega ngeleke tanggapan terlalu mudik gua jaminin aku jadwal aku pas mingguin aku jadwal aku latihan aku aku ngetahkan sekali ini saja aku minta tolong karena ini akan berpengaruh kambungnya bu festival ini sekali kalah aku kalah terus karena aku menang ya aku insyaallah itu yang aku harapkan jadi aku butuh bantuan enggak masyarakat itu jadi sekali kalah ya kalau aku tidak akan menjadi apa-apa hancur hancur harapannya jadi memang dia boleh punya tapi mentalnya itu luar biasa agresif mendiam aja dengan tok ya mungkin aku enggak tahu akhirnya aku pikir-pikir dan campur mesak ke campur sayang tuh ya campur honor of a senang ini ya deh yang tak bantu terus latihani kapan ya mbak ini latihani kok datu lagi gigi yang mau dilingkai yang aku lalui ya mbak nah akhirnya dari itu intens kami proses tadi proses festival tadi kami chattingnya komunikasinya lewat HP SNK sampai telepon itu lumayan lebih sering komunikasi tapi belum nikah Bu ya itu masih masih sama-sama saling memendamkan indus satu sama lain apa yang menceritakan bersahku dengan masaya ya di tahun itu berikutnya pada proses latihan latihan bersama waktu itu yang daripada benihnya Pak Seti Haji Mas Seti Haji teman saya SMK ini satu angkatan jadi Pak Haji ini seorang kompuster gamelan yang sekarang karyanya banyak yang berhubungi di media sosial dan makanan bagus di kalangan seniman-seniman generasi sekarang ya terus habis itu ketika proses itu proses kebetulan lakonnya adalah Abimani Ranjap itu adalah salah satu lakon favorit saya waktu itu saya juga sudah pernah mendeni lakon ranjapan dalamnya Pak Purbo waktu itu untuk rekaman Indonesia yang dua jam sekali saya sudah segera untuk itu saya sudah punya referensi lakon ini akan digadak seperti apa karakternya seperti apa saya sudah punya referensi di sini walaupun dia nyanyi waktu belum menyampaikan nah ketika latihan prosesnya ini sangat menarik mulai dari kisah flashback romantis semua percintaan siya di mani dengan si Sipi Sendari yang pertama itu sudah digarap dengan gendeng sedemikian rupa yang betul-betul menyelentuh kena suasana dan Pak Haji ingat saya juga sih ini agak gantengnya akan digarap seperti ini khususnya seperti apa yang beradaan slow motion itu loh itu benar-benar Pak Haji menyerahkan tembang itu kepada saya tema tembang itu tapi cakepannya atau teksnya itu dari Pak Sati Haji tapi temannya itu yang membuat nadanya jeningan saya oh nggak kliknya Pak Haji tapi nadanya jeningan lagunya saya mas Haji teksnya yang membuat ya itu kombinasi tapi pokoknya lagunya secara utuh saya membuat tetapi cakapannya itu Mas Haji dan kombinasi saya juga kita buat pesan setelah itu mulai dari adegan itu saya sudah maju festival itu ya maju festival itu sudah udah gitu udah gitu pokoknya nggak menentu ada perasaan senang ada perasaan takut perasaan cinta menjadi satu jadi ketika diriaya menyertikan untuk otak pertama karena itu bergetar dari saya baru respektus dan yang adegan akhir-akhir sama Siti Sinta itu ini Mas ceci mati kilang hari gering ngepandang kamar-kamar jantung terus ya itu aku sampai apa aku suka apa sebenarnya itu seperti ya oh hahaha aku suka aku senang karena memang perkwisannya antara pemakang single itu yang membuat aku jahatuk dan jahatuk ya tahun 2008 itu satu cinta satu cinta tenang wis piuraku segera nanti tergila-gila sama dia jadi tergila-gila dengan panjangnya karakternya sebagai seorang dalam ini yang aku cari memang dulu aku ini Pak Purpul itu aku pernah bantin di Allah aku pengen bisa pesawat di dunia dan ini spesial kak aku ingin ditemukan oleh seorang spesial tapi dia dalam aku enggak ngomong-ngomong ya jadi diketemukan sama Mas Yoyo ya itu aku ingin jadi bagi palet itu tergetar setiap tembak yang aku sajikan itu selalu ada kekuatan itu sendiri supaya adegan itu dulu bisa nyambung dan seakan-akan kisah cinta bukesi dan Mas Yoyo yang ternyata juga sangat menarik dan itu bisa digunakan sebagai inspirasi untuk membuat karya karena saya yakin dulu ketika adegan abimanyu bersumpah dengan sit sendiri ini juga mungkin Mas Yoyo membayangkan bagaimana dia menyatakan cinta kepada jenengan saya yakin itu karena iya sangat tanda sekali apalagi juga berhasil dengan gerak bayangannya yang sangat kuat besar sekali temuan-temuan lain seperti bagaimana ketika Mas Yoyo merespon tembang jenengan yang spon ya kan itu unikah dengan gerakan slow motion yang sangat luar biasa nanti saya apa entek tembangan jenengan jadi bedayaan apa ini anda ini rasanya tepuk tangan nanti tetapa cinta itu bisa membangun suasana semacam itu dan itu sangat-sangat sangat apa ya menurut saya sangat penting artinya cinta itu mencintai lalu dicintai itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia Mungkin ini dilanjutkan disip baik berikutnya tapi tapi sebagian menutup jenengan nombang-nombang ini ini adalah kisah nyata romantis dari seorang kisah nyata romantis dari seorang jenengan nombang-nombang ini ketika tahun 2008 itu dia memohon kepada saya meminta kepada saya dan bantuan bantuan saya mbak untuk linden sekarang ini adalah festival yang akan menentukan kejuaraan sekali aku menang hanya sekali ini saja kalau kalah aku pasti tanggir hancur harapannya dengan sepenuh hati saya menyakuinya dan tumbuhlah perasaan cinta ketika itu karena melihat karakter perdalamannya yang lebih cocok dengan keinginan saya dengan maksud hati saya sepertinya seperti ini Saryukanku melewang 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 Saryukanku melewang